Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi kita masuk ke pembahasan soal tentang persamaan Bernoulli. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya pada teori yang di presentasi teori, bahwa kita telah belajar bagaimana cara menggambar suatu permasalahan pada persamaan Bernoulli. Oke, pada persoalan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, jadi ada suatu pipa memiliki luas penampang yang mengecil dari diameter 0,3 meter menjadi 0,1 meter. Selisih elevasi tampang 1 dan tampang 2 adalah Z, di mana tampang 1-nya di bawah. Oke, berarti dari bawah ke atas ya. Kemudian pipa mengalirkan air dengan debit aliran 50 liter per detik, tekanan di tampang pipa 1 adalah 2 kgfm persegi. Apabila tekanan pada tampang 2 tidak boleh kecil dari 1 kgfm persegi, hitung nilai Z. Kilangan tenaga diabaikan dan percepatan gravitasi 9,81. Oke, jadi karena tampang 1 di bawah, tampang 2 di atas. Kemudian diameter pipa tampang 1 adalah 0,3, 0,1 mengecil berarti nanti gambarnya akan seperti ini. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kita langsung ke gambar pipanya terlebih dahulu. Oke, pipa 1, tampang 1, tampang 2. Oke. Kemudian ini pipanya mengecil. Ini harus mengecil ya. Harusnya ini di tengah-tengah ya. Ini di tengah-tengah. Oke. Oke, kemudian kita anggap disini adalah datumnya, di garis netralnya. Oke, setelah itu kita membuat sketch-nya garis tekan. Garis tekannya misalnya disini. Garis tekan. Sampai sini. Ini garis tekanan. Kemudian kita mencari garis tenaga. Garis tenaganya diabaikan, maka garisnya adalah lurus. Karena diabaikan. Garis tenaga. Oke, sekarang kita membuat simbol. Yang akan umar mudah kita mengerjakan soalnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi dari sumbu pipanya sampai ke garis tekan adalah potensial. Oh, sorry. Pressure head. Jadi P1 per gamma. Dari garis tekanan-garis tenaga adalah versi head. Jadi 1 kuat head per 2. Oke. Oke, ini juga sama. Pressure head. Kedua ini adalah versi head. Oke, kemudian jarak antara sumbu pipa paling ujung. Ke datum ini, garis netral. Datum adalah Z. Jadi kita nanti akan menghitung Z ini berapa. Oke. Kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi kita punya diameter pipa 1. 0,3. Kemudian kita punya diameter pipa 2. 5 meter pipa 2 adalah 0,1 meter. Kita punya Ki 1. 50 liter per detik atau 0,05 meter. Kita ingin mencari kecepatan tampang 1. P1 sama dengan Ki per A1. Oke, 0,05. 1 per 4. P1 nya adalah 0,3 kuadrat. Hasilnya adalah 0,707 meter per second. Ini kesalahan ya. Ki 2 sama dengan Ki 2 per A2. Ingat persamaan kontinuitas bahwa Ki 1 sama dengan Ki 2. Berarti nilai debitnya adalah sama. Ini 0,05. 1 per 4. P0,1 kuadrat. Hasilnya adalah 6,366 meter per detik. Kemudian kita punya tekanan dan tinggi tekanan di tampang 1. Oke, tekanannya di tampang 1 adalah P1 2 kilogram force per centimeter persegi. Itu dikonversi menjadi 2 kali 10 ribu di 20 ribu kilogram force per meter persegi sama dengan 20 ton per meter persegi. Oke, ini tekanan ya. Ini tekanan. Kita mencari tinggi tekanan. Tinggi tekanan itu pressure headnya. Yaitu P1 per gambar. Itu berapa? 20 ribu kilogram force per meter persegi. Per berjenis air seribu sama dengan 20 meter air. Karena peduliannya air. Oke, sekarang kita mencari tinggi tampang 2. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita mendapatkan nilai tinggi tekanan di P2 adalah dengan cara yang sama, ya. Jadi, P2 itu kan tidak boleh lebih kecil dari 1 kilogram force. Kilogram force per centimeter. Jadi, P2 itu maksimal kan 1 kilogram force per centimeter persegi. Dengan cara yang sama, hasilnya adalah 10 ribu kilogram force per meter persegi. Kemudian tinggi tekanan, dibedakan ya, antara tinggi tekanan dan tekanan. Tinggi tekanan adalah P2 per gamma pressure head. Itu tinggi ya. Kalau P2 adalah tekanan. P2 per gamma sama dengan 10 ribu per seribu. 10 meter air. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis. persamaan Bernoulli, bahwa dengan mengambil garis melalui tampang 1 sebagai garis referensi dan dengan menggunakan persamaan Bernoulli untuk tampang 1 dan tampang 2, sudah tinggal dihitung tadi pressure head, ditambah velocity head per Z1, sama dengan pressure head 2, ditambah P2 kuadrat per 2G plus Z2. Z1-nya di sini adalah, kita referensinya di sini. Jadi kita datungnya itu mengikuti referensi tampang 1, sehingga Z-nya kan 0 di sini, Z1. Ini Z2. Oke, Z1-nya di sini 0. Ini adalah 20. Kecepatannya 0,707 kuadrat per 2 kali 9,81, ditambah 0. Kemudian, P2 pressure head-nya yang adalah 10, ditambah 6,366 kuadrat per 2 kali 9,81, ditambah Z2. Sehingga ketinggian Z2 ini adalah 7,96 meter. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan soal nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Air mengalir dari kolam A menuju kolam B, lebih pas 1 dan lebih pas 2. Elevasi muka air kolam A dan B adalah 30 meter dan 20 meter. Berarti kolam B ada di lebih bawah elevasi muka airnya. Tetapi pas 1 dan lebih pas 2, 50 meter, di 1 sekian, di 1 sekian, di 1 sekian, dan seterusnya. Hitunglah debit aliran yang terjadi. Oke, sebenarnya prinsipnya nanti adalah sama. Cuman, di sini kita berbicara masalah persamaan Bernoulli untuk ZCIRIL. Persamaan Bernoulli Untuk ZCIRIL. Sehingga nanti notasinya ada beberapa yang berbeda dengan soal sebelumnya. Oke, untuk dasar teorinya mungkin sedikit sebelum kita bahas lebih lanjut. Dasar teori Dasar teori Persamaan Bernoulli Untuk ZCIRIL Jadi, ini misalnya Ada pipa ya Ada pipa yang mengalir Dari Gamer segini Kemudian mengecil pipanya Kemudian membesar kembali Oke, seperti ini Untuk referensi datumnya Misalnya, kita ada di sini Referensi datum Sehingga untuk Z1, Z2, Z3 Dicari semua Jadi, tidak seperti yang tadi Soalnya, karena kita membuat referensi Yang ini Ini kan datumnya Nempel di Pipa 1 Nah, ini di bawah Semua pipanya Oke Ini sumbu 1 Ini 2 Ini 3 Seperti ini Oke, setelah itu Kita mencari garis tekanan Garis tekanannya Seperti ini Garis tekanan Kita buat miring Kemudian pipanya mengecil Maka ini juga ikut turun Nah, karena membesar Maka ikut naik lagi Pipanya Oh, sorry Garis tekanannya Oke, selanjutnya adalah Garis tenaga Garis tenaga itu sama Caranya Karena tidak di-abaikan Berarti akan digambar Seperti ini Kemudian turun Seperti ini Kemudian turun lagi Jadi, untuk garis tenaga Sifatnya seperti ini Beda dengan garis tekan yang Naik Oke, setelah itu kita Baru bisa Membuat Notasi ya Notasi Oke, ini Diberikan notasi Ini Z1 Pressure head 1 Velocity head 1 Sorry Kemudian ini Sudah sama Ini pressure head 2 Ini velocity Head 2 Kemudian ini Z2 Kemudian ini Z3 Kesini adalah Pressure head 3 Yang sekecil ini adalah Velocity Head ketiga Seperti itu Nah, kemudian Untuk perbedaannya Di sini adalah Gesekan antara Z cair Dan dinding batas Jadi, kehilangan tenaga Dapat terjadi Karena adanya Gesekan antara Z cair Dan dinding batas Itu namanya HM Jadi, misalnya Dinding batasnya Adalah seperti ini Di sini ya Di dinding batas Jadi, jarak antara Dinding batas Paling atas Maksudnya dari sini Ini dinding batasnya Itu paling atas Ini ya Ini asumsi kita Di sini Jadi, jarak antara Pembatasnya Dengan Z cair Itu namanya Adalah kehilangan tenaga Jadi, untuk HF1 Itu tulis Di sini Antara Ini sampai ke sini Ini HF1 Kemudian Perubahan tampak aliran Itu terjadi Karena perubahan Jadi, tampak alirannya Membesar Sampai mengecil Nah, perubahannya adalah Ini Nah, ini HF1 Oke, kemudian Sama Ini Seperti ini Nah, kemudian Setelah ini Ke pipa yang Terakhir ini Pembatasnya adalah Yang ini Jadinya Oke Pembatasnya yang ini Jadi, jarak Atau kehilangan tenaga Antara Sorry Kehilangan tenaga Diakibatkan oleh Pipa 2 ini Adalah jarak Ini ke Z cair ini Jadi, HF2 Nah, kemudian Kehilangan tenaganya Antara Perubahan penampang 2 ke 3 Adalah ini Seperti itu Nah, kemudian Untuk Selanjutnya adalah HF3 Jadi, dari sini Ke sini Itu HF3 Karena Berubahan penampang lagi Berarti HF3 Tidak ada Seperti itu Sehingga Dari sini Kita dapat Persamaan Bernoulli Itu sama Seperti Dasar teori sebelumnya P1 Per Gamma Plus Velocity Head Kemudian Plus Z1 Itu Sama dengan Pipa yang Paling Akhir Jadi, pipa Tiga Pressure Head Tiga Ditambah V3 Kuadrat Per 2G Plus Z3 Ditambah Sigma He Ditambah Sigma HF Jadi, penjumlahan Sigma He Dan Sigma HF Jadi, Sigma He Kan He 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 Kehilangan Tenaga Dapat Dinyatakan Sebagai Kehilangan Tenaga Itu Bisa Dinyatakan Sebagai H Dengan Rumus K V Kuadrat Per 2G Gimana Kehilangan Tenaga Primer Kehilangan Tenaga Primer Itu Adalah K Sama Dengan F L Per D Untuk Kehilangan Tenaga Yang Sekunder Itu Adalah K Sama Dengan 1 Min A 1 Per A 2 Kuadrat Oke Jadi Kembali Ke Gambar Ini Tadi Jadi Sigma H Yang Dimaksud Adalah Dari Sini Paling Atas Sampai Kesini Sampai H F 3 Ini Sigma H Oke Dengan Penjelasannya Disini Adalah K Konstanta K Konstanta Kemudian V Kecepatan Aliran F Itu Koefisien Gesekan Koefisien Gesekan Untuk V Tadi Kecepatan G Gravitasi L Panjang Pipa D Diameter A Luas Penampang Seperti Itu Untuk Penjelasannya Oke Kita Kembali Lagi Ke Soal Tadi Soal Yang Ini Air Mengalir Dari Kolam A Dan Kolam B Dan Seterusnya Langsung Kita Sketsa Air Mengalir Dari Kolam A Dan Kolam B Jadi Kita Punya Kolam Disini Kolam Oke Kita Punya Kolam Oke Misalnya Seperti Ini Dan Kolam B Jadi Kolam B Disini Jadi Tinggi Elevasi Muka Air Kolam A Disini Adalah Plus 30 Sedangkan Untuk Kolam B Plus 20 Berarti Di Bawahnya Berarti Tingginya Disini Plus 20 Seperti Itu Kemudian Kita Punya Pipa Satu Pipa Dua Pipa Satunya Diameternya Adalah 15 Pipa Pertama Itu 15 Jadi Pertama 15 Oke Kemudian Nyabung Ke Pipa Dua Diameternya 20 cm Oke Seperti Ini Berarti Nanti Sketch Seperti Ini Oke Setelah Itu Tinggal Dimainkan Sketch Yang Seperti Yang Kita Jelaskan Tadi Kita Punya Garis Referensi Disini Misalnya Datumnya Garis Referensi Kemudian Kita Punya Garis Tenaga Terlebih Dahulu Kita Cek Oke Seperti Ini Oh Sorry Seperti Ini Kemudian Terjadi Perubahan Pipa Penampang Pipa Akhirnya Seperti Ini Menuju Ke Permukaan Air Garis Tekanan Kemudian Kita Punya Yang Namanya Garis Energi Oke Garis Energi Kita Punya Dari Sini Misalnya Kemudian Terjadi Perubahan Penampang Sehingga Garisnya Akan Menjadi Seperti Ini Oke Jadi Seperti Ini Jadi Ini Meskipun Penampangnya Besar Itu Kita Bisa Membuat Sketch Sanya Seperti Ini Oke Kita Sekarang Membuat Notasinya Notasinya Disini Adalah Sama Ya Jaraknya Disini Sampai Air Disini Adalah Z1 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 Ini A Ini B Kemudian Dari Sini Kesini Sorry Dari Sini Kesini Adalah Z2 Kemudian Dari Batas Ini Dari Batas Garis Ini Ke Perubahan Penampang Disini Adalah Kehilangan Tenaga HF1 Oke Mungkin Lebih Lebih Baik Kalau Kita Misalnya Memberikan Notasi Jadi Disini A Disini B Kita Buat Disini Misalnya C Kita Lihat Disini D Disini E Ini Pipa 1 Pipa 2 Nah Kemudian Kehilangan Tenaga Akibat Perubahan Pipa Disini Namanya HED 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 D Lebih Gampang Terus Kemudian Disini Jarak Disini Jarak Disini Ke Perubahan Pipa Lagi Adalah Kehilangan Tenaga Dari Penampang 2 Nah Kemudian Kita Punya Perubahan Juga Dari Pipa Ke Kolam Ini Namanya HE Hilangan Tenaga Di Titik E Karena Perubahan Penampang Nah Untuk Jarak Antara Ini Titik Ini Titik Ini Sorry Titik Ini Kesini Ke Titik Paling Akhir Ini Ini Adalah H Oke Jadi Kita Masuk Ke Persamaan Bernoulli Terlebih Dahulu Titik Satu Dan Titik Dua Ya Jadi Untuk Notasinya Kan Antis Sama Notasinya Yang Notasi Ini P1 Pergama Disini V1 Perdua Perdua G Untuk V2 V2 Juga Sama Dari Sini Kesini Adalah P2 Pergama Pressure Height Ini Velocity Height Oke Oke Kita Oh Kita Cek Terlebih Dahulu Oke Oke Persamaan Bernoulli Untuk Titik 1 Titik 2 Persamaan Bernoulli Titik 1 Dan Titik 2 Jadi P1 Pergama Per P1 Kwadrat Per2 G Plus Z1 Sama dengan P2 Pergama Plus P2 Kwadrat Per2 G Plus Z2 Plus Sigma He Plus Sigma F Yang rumus Untuk kehilangan tenaganya Sehingga Ketika Disip Disini Sigma He Plus Sigma F Sama dengan Z1 Plus P1 Gamma Plus P1 Kwadrat Per2 G Minus Z2 Plus P2 Gamma Plus P2 Velocity He Seperti ini Jadi karena tampang aliran di titik 1 titik 2 sangat besar Maka P1 Sebenarnya Venou Jadi karena tampangnya sangat besar V1 sama dengan V0 V1 sama dengan V1 sama dengan V2 Cepatnya sama V1 sama dengan V2 sama dengan 0 Sehingga Sehingga He Plus Sigma HF Plus Sigma HF Sama dengan Z1 Plus P1 Gamma Min Z2 Plus P2 Gamma Karena V2 nya disini 0 Atau Jadi kalau misalnya kita Pengen Lihat Dijabarkan lagi HEC Tadi HEC HEC itu yang Oh sorry ini belum ya Jadi antara Muka aliran di A Sampai dengan Garis titik ini adalah HEC Perubahan penampang Jadi dari bug ke pipa HEC plus Perubahan penampang di D Perubahan penampang Di E Ditambah kehilangan Energi tenaga di 1 Kehilangan tenaga di 2 Sama dengan H Seperti itu Nah kemudian kita punya Rumus tadi Rumus kita mencari Nilai H Rumusnya H adalah Ini K V Kuadrat Per 2G Dimana K sama dengan F Sama dengan A1 Dikalikan D1 Jadi kita Jadi kita Jebarkan lagi KC Sama dengan Oh sorry KC V1 kuadrat Per 2G Plus HED KD V1 kuadrat Per 2G Plus KE V2 kuadrat Per 2G Ditambah HF HF Nya dipakai Langsung Ke HF kan Gidang tenaga primer Gidang tenaga primer Kita langsung masuk ke Rumus K Ini F Dikalikan L per D Jadi K Itu adalah F1 Dikalikan L1 Per D 1 Ini 1 kuadrat Per 2G Ditambah F2 L2 D 2 V2 kuadrat Per 2G Sama dengan H Total H nya tadi Adalah 10 Kenapa Hanya 10 Kan elevasinya Ini kan Beda elevasi 30 Dikurangi 20 Kan berarti 10 Oke Next Kita punya Persamaan Kontinuitas Dimana A1 V1 Sama dengan A2 V2 V1 V2 Sehingga V2 Sama dengan A1 Per A2 V1 Atau Seperempat P D1 Kuadrat Per Seperempat P D2 Kuadrat Dikalikan V1 Sehingga Ini dicoret Menjadi D1 Per D2 Kuadrat Dikalikan V1 Oke Jadi V2 Ini nanti Akan Disubstitusi Ke Bagian Sini Oke Disubstitusi Jadi Rumus ini Rumus pertama Ini rumus 1 Ini rumus 2 Jadi Disubstitusi Rumus Substitusi Rumus Substitusi Persamaan Persamaan 2 Ke Persamaan 1 Menjadi KC V1 Kuadrat Per 2G Plus KD Dikalikan V2 Sorry V1 Kuadrat Per 2G Kemudian Ditambah KE Kalian tadi V2 Berarti D1 Per D2 Pangkat 4 Kemudian V1 Kuadrat Per 2G Ditambah F1 L1 Per D1 Dikalikan V1 Kuadrat Per 2G Ditambah F2 L2 Per D2 Karena Tadi V2 Berarti D1 Per D2 Pangkat 4 P1 Kuadrat Per 2G Sama Dengan 10 1 Tinggal Diberikan Angka Oke Diberikan Angka Jadi Sebenarnya Angka Ini Sudah Diketahui Di soal Jadi Koeficien Kehilangan Tenaga Sekunder Kehilangan Tenaga Sekunder Di C Di 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 Kemudian Di E Itu Sudah Ada Tinggal Kita Mencari Nah Sebelum Kita Mencari Kita Ini Substitusi Lagi Jadi Kita Keluarkan Ini Kan Sama Semua Ya Satu Kuadrat Per 2G Itu Sama Ini Juga Sama 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 KC Plus KD Plus KE G1 Per D2 Pangat 4 Kemudian Ditambah Ditambah F 1 L1 Per D1 Ditambah F2 L2 Per D2 G1 Per D2 Pangat 4 Ini Dikurungkan Dikalikan V1 Kuadrat Per 2G Sama Dengan 10 Oke KC Kan Diketahui 0,5 Kehilangan Sekundernya 0,5 Ini 1 D D Diketahui 0,15 0,2 Pangat 4 Koifisien Gesek Diketahui Juga 0,02 Dikalikan Panjang Pipanya Juga Diketahui L 150 0,15 F2 0,015 L2 40 D2 0,2 0,15 Per 0,2 Pangat 4 Nah Setelah Itu Ini Dikalikan V1 Kuadrat Per 2 Dikali 9,81 Sama Dengan 10 Setelah Dihitung Dengan Kalkulator Nah Untuk Kecepatannya Kita Mendapatkan 4,6 8 7 Meter Per Second Ya kan Kita Mencari Depit Alirannya Berapa Tinggal Dicari Aja Karena Nanti Berapapun Hasil K1 Kita Bisa Mencari A1 V1 A2 V2 Jadi Nanti Hasilnya Sama Jadi Kita Tinggal Memilih Nanti Mencari Dengan V Berapa Karena Ini Kita Sudah Ketakui V1 Maka Kita Memakai V1 Aja Karena Kalau V2 Kan Harus Substitusi Lagi Seperti Ini V2 Sama Dengan D1 Per D2 Kuadrat Dikaren V1 Jadi Kita Langsung Pakai Aja Aja A1 Aja Sepere 4 Pi Di Satunya 0,15 Kuadrat Dikalikan Ke 1 4,687 Hasilnya Adalah 0,0828 Meter Kubik Per detik Atau 82,8 Liter Per detik Jadi Ini Debit Alir Yang Terjadi Di Sistem Ini Oke Seperti Itu Untuk Persamaan Bernoulli Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Bertemu Di Persamaan Momentum Pada Video Yang Lain